Bukit 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 Di akhir pekan tidak sedikit warga memilih menghabiskan akhir pekannya di puncak Bukit Sulapa Angin Punca Buini. Bukit 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 B masih dalam proses pengembangan Ia juga menyampaikan kedepan akan terus menambah gasebo dan beberapa spot foto di lokasi ini serta beberapa faktor pendukung akan terus dibenahi Sementara itu Andi Anies Dahlan Kepala Dinas Kepemudaan dan Pariwisata Kabupaten Sidrok menyampaikan bahwa potensi Bukit Sulapa Angin Punjabu sangat menjanjikan Ia pun mengajak masyarakat untuk menikmati sensasi alam yang berada di Desa Buntu Buwangi Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidrok ini Ia berharap kepada pemerintah desa untuk terus mengembangkan lokasi wisata tersebut Tentang destinasi wisata di Bukit Sulapa Jujur sekali lagi Jujur kami sampaikan bahwa potensi Bukit Sulapa itu memang sangat menjanjikan dimana view itu kita bisa lihat ke segala arah Olehnya itu pada kesempatan ini kami meminta kepada para pencinta wisata untuk segera jalan-jalan ke Bukit Sulapa Harapan kami itu tadi kami berharap kepada pemerintah daerah supaya Bukit Sulapa ini bisa menjadi prioritas wisata di Kabupaten Sidrok yang mana apa yang kami sampaikan bahwa Bukit Sulapa punya potensi yang sangat besar karena bila kita berada di atasnya seluruh penjuruh utara, selatan, barat kita bisa lihat seperti misalnya kita bisa lihat Sulawesi Tenggara dalam hal ini Kolaka kita bisa lihat Palopo kita bisa lihat Kota Wajo terkait masalah harapan kepada pemerintah desa kami berharap kepada pemerintah desa supaya destinasi wisata ini dijaga dengan baik untuk diketahui dari puncak Bukit Sulapa Angin Punjabu pemandangan alami dua kota yakni Siwa dan Palopo terlihat jelas di ketinggian 527 meter di atas permukaan laut dari Kabupaten Sidrok Erwin Paralai mengabarkan Ketip었an kata semacam yang t vanity yang t Sous pemerintah